Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya di channel youtube nya total king kali ini kayaknya channel ini bakal seru banget nih karena apa? karena kita akan review motor yang dari kemarin saya bangun saya restorasi ini dia ini dia corona oke paling sebenernya sih hari ini saya janjian sama onernya yang punyanya kebetulan memang dia mungkin lagi sibuk atau kalau gak denger-denger kemarin sih kompleknya ditutup jadi gak bisa keluar jadi lagi EPSBB jadi gak bisa keluar jadi nih saya mau nge-review motor ini dari budgetnya berapa partnya apa aja yang dipake motor ini basicnya tahun berapa kita ulas kumpas di channel yang kali ini oke pertama ini dia pake basic bahan itu RXS cuy bukan RX King kacau banget ini pertama datang motor ini ke total king ini kacau banget nih kacau banget si apa namanya owner ini dia beli kalau gak salah 4-5 juta kebayang lah harga segitu ya reking ya 4-5 juta lu bayangin deh coba harga segitu datang pertama dia datang nge-review datang ke bengkel total king tuh sama temennya memang temennya udah sering banget deket sama saya nah udah datang ke bengkel pertama dia hanya ini aja biasa biasa pengen ngebangun supaya jadi bagus aja gak sampe kayak ini sultannya kayak gini dan akhirnya entah kenapa dia ada ketertarikan untuk ngebangun motornya sampe super head on gini super head on nah langsung aja kita bakal nge-review part sama konsepnya apa nih oke dari keseluruhan dia makan budget berapa saya lupa pokoknya kalau tanyain budget gue gak ngerti lah yang jelas temen-temen siapin kakulator aja buat nge-jumlah part yang dipake ya nih yang pertama kita dari depan dulu deh dari depan dulu ini saya gak ambil konsepnya konsep rutur yang biasanya diterapin sama Bandung Style itu seperti ini yang pertama kita mulai dari pengereman ini pengeremannya pake Brembo RCS 17 RCS 17 cuy original kalau buat harga itu harganya kemarin saya beli terakhir itu 5,2 juta nah udah itu dari ke gas ini pakenya Magura Duo Magura Duo punyanya eh punyanya made in Jerman cuy nah ini Magura Duo margin Jerman terus kita lari ke Stang ini apa ini namanya nih udah familiar banget ya sama Stang ini ya Daytona made in Japan nah tadi ini kalau buat Maguranya harganya 900 nah kalau yang Daytona nya kurang lebih sama 900 terus kita lari ke sebelah kiri dikit nih pakai handle coupling nah handle couplingnya ini nih ini yang gue suka jujur gue suka banget sama handle coupling ini satu memang harganya mahal yang kedua barang yang susah banget cuy dicari di Indonesia cuy nah ini pakenya Gale Speed red logo nah harganya berapa saya kemarin terakhir harganya beli di 4,5 juta ya oke sini ini bagian atasnya terus kita lari ke bawah nih ada beberapa konsep yang saya terapin ya biasa handmade karena buat temen-temen RF King pasti pusing nyari spare part atau aksesoris yang diterapin aksesoris yang toko-toko jual buat RF King makanya dari Total King berinisiatif bikin-bikin karya-karya seperti ini secara handmade dengan bahan stainless style nah ini terus lari ke lampu biasa konsepnya pakai lampu ini apa namanya LED chest ya LED DC pakai emblem Yamaha komisi Yamaha terus lari sengaja kalau memang ini konsepnya saya bikin apa namanya RA King shocknya kalau yang unjil kan itu pakenya Ninja nah ini pakenya RA King bottom muda 2004 sampai 2008 pakai yang baru ganti semua nah ini coy lari ke sini ke pengereman kali kita pakai Brembo 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 ini Brembo 4 pot 1 pin kalau buat kisahan harga harganya di 2,8 sampai 3 juta nah ini 2,8 sampai 3 juta ditambah lagi ini selang apa nih tolong di zoom set kameramen set nah pakai selang Hell plus Stably tambah lagi connector switch nah itu jadi kalau buat kabel pengereman itu antara Hell sama switch dan Stably ini kalau kisaran nagelak bisa habis 1,5 lah kalau buat selangnya 1,5 juta 1,5 juta biasa kalau buat dari nah ini piringan di isinya pakai Brembo A10 harganya di 2 jutaan 2 juta sampai 2,5 biasa kalau pelak ini pakai yang biasa kita pakai dan memang sudah terbukti kalau buat pelak saya percaya banget sama takas Sago Excel band gak lepas dari Braggstone Batleg Batleg ukuran size-nya 90-90 depan dan kalau yang belakang itu size-nya sama 90-90 cuman ringnya 185 yang depannya 160 terus bagian mesin apa aja sih yang dirubah sebenarnya kalau konsep saya total king terutama menerapin itu mesin itu standar sudah oke banget hanya ditambah mungkin porting harian yang sudah setting yang pas membran nah ini diubah bagian mesin yang kita ubah adalah di bagian boring yaitu porting harian sedikit lebih besar karena dia pakenya ini cuy pakenya membran V-Post 4 original kalau kisaran harga di 2 juta 200 oke nah itu kalau buat mesin hanya bagian situ sih kalau bagian dalamnya biasa standar saya pakai yang original bearing-bearing yang HS dan ini semua baru kayak head original baru boring YP1 baru calter harbu baru semua nah itu kalau itu mungkin teman-teman udah tau lah ya harga pasannya apa lagi teman-teman ranking udah tau tambah lagi sebenarnya dari keseluruhan full ini saya tambah lagi biasa nggak lepas dari kepler carbon kepler pakai bagian scope R terus smoke filter dan sparkboard tengah oke terus tambahan variasinya saya kan sukanya lebih memang beretail kayak seperti ini tutup karbu itu saya bikin handmade nah ini pair ini teman-teman banyak yang nanya ini step saya pakai Yamaha Virago depan sama belakang ini depan dan itu yang belakang oke kalau buat keseluruhan cat saya pakai catnya airbrush airbrush simple sih ini warna biru memang kayaknya cocok banget tuh warna biru kalau diterapin di reking shockbackernya cuy ya shockbackernya all lean original original kalau buat di harga ini kemarin saya dapatnya 8,5 kalau dengar-dengar sekarang katanya sudah naik entah dampak dari corona atau itu saya tidak tahu apa harganya naik terus di bagian tromol sorry tromol depan belakang saya custom saya sih memang konsepnya motor ini tidak terlalu rame tidak terlalu sepi biar sedang biasa tadi ban pelak sama dengan depan takasago excel bed like nah ini konsepnya keseluruhan seperti bandung style kenapa pakainya saya pakai bonge cuy ya kurang lebih sama sih kalau ditanyain bagus mana bobokan bandung itu nanti sama aja bagus atau enggaknya nanti tinggal settingannya gimana oke itu ya terus lari kemana lagi kemana lagi sih udah semua belum sih nah ini kebelah sini oh ya 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 om nih lihat nih cuy yang belum tahu nih ini ada stabilizer aduh bisa dihitung jari cuy yang pakai cuy di indonesia ini karena barangnya juga masih agak susah di indonesia stabilizer yss kisaran harga itu di 3 jutaan selama biasa ini masih kita custom block coping biar enggak terlalu sepi ini ada step ya nah terus nah gear gear ini pakai dualisme memang sekarang ini kondisinya memang lagi agak sore ya menjelang buka puasa jadi agak gelap nanti saya kasih video yang agak ininya nah itu dia handle coupling udah bagian keplar keplarnya abis berapa kurang lebih saya abis 2 juta setengah catnya 1 juta lima ratusan lah terus beberapa part sebenarnya sih yang lebih mahal itu menurut saya dari part-part yang semuanya ini itu adalah idenya dan waktunya cuy jadi lo harus tahu bukan hanya duit yang bisa apa namanya bikin motor lo keren tapi yang menurut saya sih konsep konsep sama apa ya makan waktu yang lama juga sih ide-ide itu pasti keluar lagi oh ini kayaknya terapin bagus makanya ini kalau dibandingin saya punya saya pribadi saya punya unyil ada beberapa customer yang udah diterapin disini kayak tromol itu diterapin pengambilan selang rem lebih rapi begitu kalau yang lainnya sih hampir sama cuma ada beberapa nah itu kayak tromol kayak model coak-coak itu itu dia udah diterapin oke mungkin sekian ya dari saya mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanyain atau saya ada yang kelewat tentang motor ini mau nanya harganya berapa tulis di kolom komentarnya ya oke mengingat waktu juga udah hampir gelap tuh udah gelap banget jam berapa sekarang tuh jam 5.30 berarti ya 5.30 mungkin sekian review motor ini dari saya Fahreja nah mungkin semoga bermanfaat kita hanya berbagi aja ambil positifnya buang negatifnya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raja gaspol email bermanfaat Terima kasih.